selamat datang kembali di channel ekam tahilmi astagfirullahaladzim oh no ya sekarang kita berada di bukit bengkaung tepatnya di lombok barat kecamatan batu layar musik 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempatnya guys kita istirahat guys ada ceweknya lagi ketua bidan kegiatan selfie lagi saya bersama dengan teman-teman DKR untuk menikmati sensasi di bukit bangkau dari tempat ini juga kita bisa melihat pemandangan dari bukit bangkau ini disini pemandangan yang sangat indah apalagi ntar malam hari jika kalian ingin berkunjung lebih baik berkunjung di suri atau malam hari karena sensasinya itu sangat menarik kita bisa melihat pindahan pemandangan di malam hari kita melihat dulu pemandangan bukit berjajar pulau lombok punya cerita pulau lombok seribu wisata dan pulau lombok seribu masjid itu untuk teman-teman yang ingin berwisata ke lombok kalian bisa mampir di tempat wisata yang ada di lombok paret ini bernama bukit bangkau disini banyak sekali tempat-tempat kita selfie tempat kita nongkrong bersama pacar temen kita sudah selesai sholat sekarang waktunya kita mau dirikan tenda oke jangan lupa ya subscribe oke kita mau dirikan tenda dulu oke tenda sudah berdiri jadi ini saya perkenalkan ini ini namanya kak nasin baca 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 minum minuman apa pokok sebarang upload atas ribuan doang gila baca baca yang beli gila inilah sensasi di malam hari pois pemadangnya sangat menakjubkan oke teman-teman kalau mau ke sini tidak akan menyesarlah oke teman-teman sekarang kita lagi buat hati umbil teman-teman untuk menghangatkan badan bisa dilihat oke sekarang kita bersama dengan ketua bidan dua yaitu bidan bidan rumas kita akan sedikit berbincang dulu tentang TKR kan sekarang ini kan kita ketahui covid-19 sudah sangat menyebar nah sekarang saya mau tanya setelah penyebaran covid-19 ini apa sekarang kegiatan TKR kegiatan TKR itu sekarang lebih kepada apa namanya mengedukasi teman-teman anggota dan lebih khususnya itu teman-teman kakak-kakak kita yang di pramuka penegak yang berada di ranah kita itu agar lebih apa namanya bisa menjaga keluarga khususnya lingkungan mereka dari covid-19 ini mungkin begitu berarti untuk saat ini kegiatan TKR itu ya di lockdown juga ya bukan lockdown sebenarnya kegiatan-kegiatan Dewan Kerja itu sekarang kita itu apa namanya berubah yang semula itu panuh dan kegiatan-kegiatan berkelompok itu lebih kita mengedukasi sekarang Pia Medsos apa itu Pia Medsos ya jadi kegiatan-kegiatan dimana kita diskusi dengan kakak-kakak penegak kita itu Pia Medsos kita akan buat forum Medsos apa namanya seperti debat online kah bukan debat jadi tempat kita sharing sharing mungkin bagi kakak-kakak yang mau berbagi ilmu disana mau berbagi seputar tentang ide-idenya itu bisa nanti melalui media itu oke kak terima kasih ya sama-sama ya itulah tadi perbincangan saya dengan kak Dian sekarang kita mau istirahat karena besok kita mau bangun subuh oke setelah dulu terakhir dulu yang kita bisa lihat kita bisa lihat wow buku pes mantangan sangat menarik untuk bina di atas bukit kita masih siap untuk perangkat pulang sekarang kita mau membuka yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis saatnya berangkat pulang oke saya cukupkan sampai disini sekian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati